Ya ketemu lagi di channel Lota Second, teman-teman kami dapat DM Instagram nih dari Om Ali Honda Maju Pondokede Jadi dia mau sharing poin-poin yang bikin banyak orang tertarik sama Honda Brio Nah kita tahu Honda Brio ini mobil yang lagi laris-larisnya di pasaran ya, baik pasaran baru maupun bekas Nah untuk itu kita ketemu sama Om Ali, kita masuk ke dalam ya Halo Om Ali, apa kabar Om? Baik, tempat kerja baru nih Parah ini, tempat baru Tempat baru, bener banget tuh sorumnya Parah Om, ini terbesar kita di Jakarta Timur Jakarta Timur? Iya, luas juga, kita juga ada bengkelnya lengkap juga Iya, tadi dari depan sih kelihatan dikit-dikit, belakangnya udah kayak bandara Luas banget, dalam lagi itu tempat stok kita tuh luas banget Stok mobil itu? Bener Wah siap disebar ke Jakarta Timur Parah Ngomong-ngomong, ini nih kan katanya mau sharing Iya bener banget Kira-kira poin apa yang menarik nih, di mobil apa aja sih yang mau di sharing sekarang? Nah, kalau kita itu promonya yang lagi bagus, Brio sama WeRV Om, yang baru tuh Brio masih mau dipromot? Bukan udah laku? Hehehe Masih banyak kita stoknya Oh gitu 2023 2023? Iya, 2002 juga ada Oh gitu Tapi yang sisa RS Urbanet aja tuh Oh, yang paling mahal ya? Paling mahal, di skornya juga masih okey tuh Hehehe Oke deh, kalau gitu kita deketin aja mobil langsung ya Oke siap, langsung ke sana Iya Nah, ini dia Om, Honda Brio Mobil paling laris di 2022 Om Oke Terus apa daya tariknya nih sampai lari? Dari tariknya udah pasti dari tampilan Om Tampilannya udah anak muda banget, udah ganteng banget ya Hehehe Lampunya kan juga udah sipit-sipit begini kan Om Zaman sekarang banget dah ya Terus udah Udah chrome grillnya nih Terus kita juga udah ada fog lampnya Oh Gitu, jadi dia Ini banget anak muda banget lah, ganteng Hehehe Gitu Terus juga kita di velgnya Om Velgnya udah kita udah racing Hehehe Velgnya ring 14 gitu Kalau untuk yang Satya ini Spionnya masih manual, kita ngelipetnya Oh Tapi kalau yang RS dan Urbanit itu sudah di track Bisa pakai tombol Oh oke Gitu Terus akses masuknya juga kita udah mudah banget Om Gak pakai yang dicongkel-congkel tuh Kita tinggal masukin tangan, tarik aja Oh Jadi lebih mudah Gitu Terus kita ke belakang Nah ini Om di bagian belakangnya juga kita sudah pakai Lampu remnya ini udah kombinasi Ini LDD terus juga masih bawa lamp Kalau selnya tuh Terus kita sudah ada sensor parkir Oh Jadi kalau mundur aman tuh Kalau udah mau mentok dia bunyi Gitu Sama ada wiper di belakang Oke Buat nambah visibilitas Kalau kotor kan bisa ini Terus ada high mount stop lamp Jadi kalau misalnya Truck tuh kan Gak ngeliat tuh Lampu rem Dia keliatan dari atas sini Oke Antenanya juga bisa Om diganti pakai suck fin Kalau Honda tuh ada suck fin tuh Oh oke Gitu Terus kita di bagasi Ini paling luas Om di kelasnya Gitu Bisa dilihat Ini dua koper muat ini Gitu Paling luas dia di kelasnya Kalau yang lain tuh sempit-sempit Oh ini sudah lumayan luas Gitu Setelah ganti buntut model gini ya Nah iya Dulu kan kaca semua tuh Sekarang udah lebih diperbarui tuh Lebih bagus lagi Karena dia mobil paling laku di 2022 Oke Gitu Terus kita ke interior Om Interior lanjut Iya Nah untuk bagian interiurnya nih Om Oke Untuk dashboardnya kita audionya udah double din Gitu Walaupun belum touch screen Terus juga kursinya bisa di maju mundurin Om Terus juga kita Luas juga Om Jadi ini Ali nih udah mentok nih Gini masih nyaman lah Gitu ya Om boleh coba duduk Kalau Om kan agak gede tuh Bisa kelihatan tuh Oke Disini nyamannya gitu Kita juga AC nya sudah digital Gitu Terus ada pengaturan untuk audio Om disini Om Jadi gak usah mencet-mencet di audio disini Pake tangan sambil nyetir bisa Oke Gitu Terus juga kita udah ABS dan EBD Gitu dia pengeremannya Jadi lebih aman Oke Gitu Nah selanjutnya Om Transmisi kita ini sudah pake CPT Oke Nah gitu Kenapa Honda pake CPT Itu karena Lebih halus perpindahan giginya Tanpa hentakan Dia juga mendukung Supaya bahan bakarnya lebih irit Gitu Om Makanya dia pake CPT ini si Honda Makanya dia juga paling irit tuh di kelasnya Nah untuk di baris kedua nih Om Oke Kabinnya itu lega Om Jadi kita di belakang itu masih nyaman Tadi kan di depan udah alih coba tuh Masih ada space Di belakang juga masih ada space Gitu Untuk jog nya Kita ampuk Om Jadi nyaman Agak tebal nih Busanya tuh Terus juga kita ada Seat bell Om 3 titik Oke Gitu Terus juga headrest nya Kita bisa diatur ketinggiannya Jadi bisa nyesuaiin kepala Bisa lebih nyaman Terus juga Untuk belakangnya ini Kita bisa direbahin Jadi untuk Kalau mau bagasinya Biar lebih luas lagi Kita bisa nambah Nah untuk bagasinya Kalau kita pengen yang lebih luas lagi Bisa direbahin Om Untuk menambah keluasan si bagasi ini Jadi mau bawa barang yang lebih gede Muat ke dalam Ini bisa direbahin lagi gak? Iya betul Gak bisa Ini aja dia Buat nambah aja Gitu Nah terakhir kita ke mesin Om Gitu Mesinnya itu kapasitasnya 1200 cc 4 silinder ya 4 silinder SOAC dia Terus juga dia ini Terbesar di kelasnya Tenaganya itu 91 PS Gitu Udah tenaganya besar Tapi dia tetap irit Gitu Udah tampilannya keren Kabinnya luas Bagasinya juga luas Itulah kenapa Honda Brio ini Paling laris di 2022 Oh gitu Paduan semuanya ya Semuanya itu bener Om Oke oke Gitu Om Nah tadi kita udah Dapat sedikit informasi Tentang poin-poin yang bikin Brio Laku keras Laku keras di 2022 Ngomong-ngomong harganya berapa sekarang? Nah kalau untuk Brio Satya itu Kita dimulai dari tipe S Om Tipe S itu yang manual 159 100 harganya tuh 159 100 Betul 2023 tuh ya? Potong diskon Iya 2023 Belum dipotong diskon Ada diskonnya ya? Betul Diskonnya nanti tinggal diapri kali Oke Sama yang Atasnya dia ini Ada Satya tipe E E manualnya itu 173 200 Oke Gitu Sama yang terakhir ini nih Yang lagi kita lihat nih Ini ACPT Harganya itu 189 700 700 oke Gitu Nah untuk Brio DPnya itu mulai 10 juta aja Om 10 juta? 10 juta itu yang tipe S manual S manual Itu asurannya 3,9 Dengan 5 tahun Oke Gitu Terus atasnya lagi yang tipe E manual itu DPnya 12 juta aja 12 juta? 12 juta Asurannya 4,3 5 tahun 5 tahun Terakhir yang ACPT ini DPR 15 juta 15 Asurannya 4,6 4,6 Gitu 5 tahun 5 tahun Nanti kalau mau Bunga-bunga agak rendah Tinggal Jafri kali tuh Gitu Tinggal naikin DP dikit Bisa tenornya lebih panjang Jadi lebih murah Om Wah makin lama ngutangnya Gitu Terus RS Terus kita juga Kalau yang RS itu Harganya itu 223 223 Betul DPnya itu mulai 18 jutaan Gitu Asurannya itu 4,8 Gitu 5 tahun 5 tahun Gitu Kalau mau cari Yang bunga-bunga murah Ada tuh Bunga 0% Ada tuh Tenor 1 tahun Atau 6 bulan 1 tahun sih Dimana-mana Banyak ya Gitu Terus juga Tapi jarang juga Ada kalau mau tenor yang panjang tuh Om Kita bisa tuh Sampai 8 tahun Waduh Lebih ringan lagi tuh angsurannya Gitu Gitu Iya Pokoknya Kalau mau nanya hitungan yang spesial Jafri kali aja Oke Itu tadi yang 223 itu manual metik Kalau yang 23 manual Manual Gitu Kalau untuk Brio RS itu Harganya 223.100 Yang manual Manual Kalau yang metiknya 233.100 233.100 DPnya berapa kalau yang metik DPnya itu 18 juta aja Kalau yang manual Oke Gitu Itu angsurannya 4,8 4,8 Kalau yang metiknya DP 20 juta Angsurannya itu 4,9 Oke Beda-beda tipis tuh Om Oke Gitu Itu untuk yang RS Nah kalau yang urbanet itu Kita spesial ada tuh Om tadi Om Nah Yang kecil kuning tuh Om Yang 2022 tuh masih ada Om Stok lama ya Stok lama Oke Itu diskonnya juga oke tuh Kita lihat ya Oke boleh siap Wah ini warnanya ngejreng nih Kuning terang Keren banget Om Keren banget Om Gak mau ngomong Yang ada stoknya warna apa aja Kalau untuk RS Urbanet 2022 itu Warnanya hitam Putih Kuning masih ada Kuning Oh berarti 3 warna nih ada ya 3 warna masih ada Tapi itu juga gak banyak Om Makannya duluan-duluan kali Om Om ini yang Matic ya CVT Matic aja kita yang 2022 Berapa harganya? Harganya ini 243,900 Price list Price list Belum potong diskon Diskonnya berapa? Berani ngomong gak? Jafri aja pasti Jafri aja Yang paling top Dikit-dikit DM Dikit-dikit DM DM Mimin gitu Biar jadi om Iya 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 Itu kalau manualnya gak ada ya? Kalau manual 2022 gak ada Tapi 2023 ada Itu harganya beda 10 juta aja Yang kalau Matic 243 Dia 233,900 Yang manualnya Gitu Dp-nya mulai 10% aja tuh 10%? Berarti 20 jutaan Berapa? 20 jutaan aja 20 jutaan Iya Angsurannya itu 5,2 5 tahun? 5 tahun Pokoknya kalau mau angsuran lebih rendah lagi Tinggal naikin dp Nanti tinggal konsultasi kali Kali kasih yang murah Gitu Sama Satya ini bedanya nih om Kenapa dia keren nih om Tampilnya anak muda banget emang dia Lebih sport sih Oke Dia ada sekeliling itu tambahan body kit Terusnya velgnya ini solid Dia hitam Oke Gitu Terus juga warnanya udah tuton Kalau yang urbaned Gitu Sama interiornya itu Nuansa hitam om Jadi terkesan lebih sporty Iya iya Sama spoilernya tuh liat Kayak mobil balap Jadi gak usah nabah-nabah spoiler lagi Iya 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 Gitu Oke Nah Ali mau ngunjukin mobil satu lagi nih om Newcomers dari Honda Oke Ini lagi banyak dicari orang nih om Wih Gitu Ini namanya Honda WRP om Hmm Gitu Bisa diliat Dari tampilannya aja udah bagus banget om Makan orang pada nyari Keren ya Gitu Keren om Dari depan ini kan lampu udah full LED Gitu Grille nya juga kekinian banget om Oke Gitu Terus Ground clearance nya ini Tertinggi dia Di kelasnya Gitu Makanya dia Tampilannya keliatan gagal banget Gitu Dia mesinnya kapasitasnya 1500 cc Terus yang ini kan Honda WRP RS Jadi dia ada Honda Sensing nya Oke Honda Sensing itu buat Penambahan keselamatan Fitur penambah keselamatan gitu om Pokoknya canggih banget om Canggih banget Canggih banget nih mobil Gitu Ngomong-ngomong canggih Harganya berapa nih Nah harganya udah worth it both om Masih Itu harganya mulai dari 279 279 Yang paling bawah Tipe E Betul Kalau yang tipe RS nya itu 297 297 Betul Kalau yang RS With Honda Sensing 317 317 Gitu DP nya DP nya mulai 10% aja Berarti kalau yang tipe E itu 27 juta 27 juta Itu Langsungannya 6,6 5 tahun 5 tahun Gitu Kalau yang Atasnya lagi itu 297 berarti DP nya 29 juta Oke Angsuran nya 6,8 Oke Terakhir yang Sensing Itu DP nya 31 juta aja Itu angsurannya 6,9 6,9 5 tahun Gitu Tepatnya itu sebelah monumen lubang buaya om Oke Itu sebelah percis Jadi gampang banget tinggal cari di map Honda Pondok Gede Atau nanti Telepon Ali aja Atau Japri Nanti tinggal Ali Sherlock Oke Kalau gitu Terima kasih banyak nih informasi ya Terima kasih banget nih om udah main-main ke sarung kita Buat om Ali dan Honda Maju Pondok Gede ya Maju Pondok Gede Yang gede banget dalamnya Gede banget om kita service lengkap juga Dan teman-teman Demikian tadi Terima kasih sudah menjaksikan Sampai jumpa di liputan selanjutnya Sub indo by broth3rmax